Selesai turun dengan impresif di MotoGP Jepang, akhir pekan ini Mark Marquez menegaskan bakal lebih kencang di Grand Prix Thailand. Setelah 3 bulan absen karena cedera dan pemulihannya, juara dunia 6 kali itu akhirnya kembali ke lintasan pada GP Jepang akhir pekan lalu. Turunan Mark West pada putaran ke-16 kejuaraan dunia MotoGP 2022 tidak buruk, bahkan bisa dibilang impresif untuk ukuran pembalap yang baru pulih dari cedera. Pembalap tim Ripsal Honda tersebut berhasil merebut pole position dan finish di posisi keempat pada lomba di sekuit mobility race shot potegi tersebut. Peningkatan yang ditunjukkan Mark West pas ke pulih dari cedera lengan kanan, diakini akan mengembalikan jati dirinya sebagai penantang gelar pada MotoGP. Merihat raihan di GP Jepang, The Baby Alien bertekad untuk mengulangi hasil bagus seperti itu saat turun di GP Thailand di Chang International Circuit Buriram akhir pekan ini. Bahkan Mark West ingin mendulang hasil lebih bagus di Buriram nanti. Maklum, ia ingin kembali mampu bersaing di barisan depan seperti yang kerap dilakukannya sebelum cedera lengan tangan kanan. Target untuk GP Thailand adalah kembali memaksimalkan performa di sepanjang akhir pekan, seperti yang sudah kami lakukan di Jepang, ucap Mark West. Tentu, saya ingin bersaing di depan lagi seperti di Jepang, namun saya rasa tidak realistis berharap seperti itu. Itu bukan tujuan kami, di sini kami ingin membangun kembali kekuatan. Saya memiliki kenangan bagus di Buriram pada tahun 2018 dan 2019, khususnya saat kunjungan terakhir kami, saya sangat menampilkan melihat penggemar Thailand lagi, kata pembalap asal Spanyol itu. Seperti yang diketahui, Jagat MotoGP sebelumnya mengenal Mark Mark West sebagai pembalap yang paling dominan dalam satu dekade terakhir. Sejak debut di kelas para raja pada tahun 2013, Mark West sudah enam kali menjadi juara dengan empat di antaranya, terjadi secara berurutan pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Namun semua berubah sejak Juli 2020, ketika Mark Mark West mengalami kejelakan hebat pada balapan pembuka di Jairus. Langkah sembrona untuk kembali kelintasan lebih cepat berubah cedera berkepanjangan. Selama dua tahun terakhir, Mark West sesekali masih menunjukkan tajinya, tetapi tidak cukup untuk membawanya bersaing dalam kejuaraan. Upaya terakhir Mark West untuk sembuh total akhirnya dilakukan pada pertengahan musim ini. Kekhawatiran Mark West soal daya tak hanya dalam menghadapi balapan secara penuh, terbukti setelah gagal mempertahankan posisinya di GP Jepang lalu. Namun untuk ukuran pembalap yang baru melakoni balapan kedua setelah absen tiga bulan, posisi keempat tentu tidak bisa dianggap sebelah mata. Pembalap keresini racing Inia Bastian ini sejauh ini belum menerima tim order dari Dukati dalam membantu Farsesko Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP 2022. Inia Bastian ini pada paruh kedua musim ini terbilang tampil agresif dan kerap menekan Farsesko Bagnaia di lintasan. Pertarungan terakhir dari kedua pembelap terjadi pada saat balapan MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Bastian ini di peratangan lomba sempat beraksi dengan menyalip Bagnaia yang sedang berada di depannya. Namun Bagnaia berhasil mengambil kembali tempatnya dan membawa Bastian ini terjejar ke belakang. Meskipun begitu, pertarungan antara kedua pembelap mendapatkan respon negatif dari petinggi Dukati. Pos Dukati, David Tardosi kedapatan menghampiri garasi racing-racing dan bertemu para petinggi di sana. Banyak kabar yang menyebutkan Tardosi geram dengan ulah pasian ini yang membahayakan posisi Bagnaia. Pasalnya Bagnaia sedang mengincar poin penuh untuk bertarung memperabutkan gelar juara dunia MotoGP. Di sisi lain, Francisco Bagnaia memasang target sederhana pada MotoGP Thailand 2022, yakni tampil bagus dan jangan bikin pelundar. Francisco Bagnaia ingin menebus kesalahan fatal pada penampilan terakhir di MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Bagnaia harus rela pulang dengan tangan hampa setelah terjatuh pada lap terakhir. Hasil ini memutuskan tren bagus yang dibangun Bagnaia dalam lima belapang sebelumnya ketika dia mencetak empat kemenangan dan satu hasil runner-up. Ketertinggalan di klasmen yang sudah dipangkas Bagnaia menjadi 10 poin, kini melebar lagi setelah Kuartararo mendapatkan 8 poin ekstra di Jepang. Kini MotoGP Thailand akan menjadi salah satu agenda belapan dari empat Grand Prix tersisa musim ini. Bagnaia sendiri berpeluang menghadapi tantangan yang sama, penyusul cuaca buruk yang diprediksi turun saat akhir pekan lomba. Bagnaia tidak malu untuk mengakui bahwa musim ini dia memang mudah kehilangan feeling ketika melaju di atas lintasan basah. Kedati demikian, bukan berarti Bagnaia menyerah. Saya senang bisa ke Bali balapan di Thailand, ucap Bagnaia. Atmosfer di sini selalu luar biasa, yang pastinya akan ada banyak penggemar yang mendukung kami. Sebekan setelah GP Jepang kembali ke track akan mematuh saya melupakan hasil balapan hari minggu kemarin. Akhir pekan ini kami dapat mengikuti jadwal secara normal, karena tidak seperti di Motegi, jadwal akan kembali normal. Tambah pembalap berjuluk Beko itu. Cuaca buruk di Jepang membuat pembalap MotoGP hanya mendapatkan 2 sesi latihan bebas dari seharusnya 4 sesi. Kami akan bekerja keras mulai Jumat dan berusaha untuk siap pada balapan, yang kemungkinan akan berlangsung dengan lintasan basah, kata Bagnaia. Saya bertekad untuk tampil dengan baik dan tidak ingin membuat kesalahan lagi, induhnya. MotoGP Thailand akan berlangsung di sirkuit internasional Changguriram, Thailand pada akhir pekan ini tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo merasa kesal setelah hanya mampu mengamankan finis ke-8 di MotoGP Jepang pada minggu kemarin. Sang pembalap Yamaha datang ke MotoGP berbegal keunggulan tipis 10 poin atas Francesco Bagnaia. Usai balapan, El Diablo memperbesar jarak menjadi 18 poin, ditunjang faktor kegagalan finis Beko pada lap terakhir. Sementara itu, Alex Espargaro hanya mampu mengamankan posisi ke-16 setelah kru Aprilia melakukan kesalahan dengan RSGP miliknya. Problem mapping saatlah pemanasan memaksa Spaniard berganti ke motor kedua. Walau menyambut baik geraihan yang dipetiknya di MotoGP Jepang, Quartararo kecewa lantaran tak dapat melakukan overtaking sepanjang perlombaan. Andai saja bisa menyalip lawan-lawannya, dirinya yakin berpeluang tembus lima besar. Dengan semua keadaan dan dengan apa yang terjadi, tentu saja saya akan mengatakan lebih baik mengambil 8 poin daripada kehilangan 8 poin, ucap pemuda asal Perancis itu. Di satu sisi bagus, tetapi membuat frustasi di sisi lain, karena saya merasa potensi kami bukan untuk bertarung dengan Jack, pastinya dia berada di level berbeda hari ini. Namun untuk bertarung dengan Mark Marquez, Miguel Oliveira adalah mungkin, tapi saya tidak bisa menyalip sama sekali. Saya di belakang dan kami berkendara dengan cara yang sama sekali berbeda dengan pembalap lain. Guna mengejar ketertinggalan dari grup depan, Quartararo berupaya keras meningkatkan kecepatan di sektor 2, 3, dan 4 sirkuit. Sayangnya, El Diablo kalah banyak saat melintas sektor pertama. Ini membuat frustasi karena saya bisa meleju lebih cepat, tetapi ternyata tidak, tuturnya. Kami juga melakukan beberapa kesalahan ketika mengubah satu hal sebelum balapan, bukan ban, tapi sesuatu yang membuat kecepatan kami sedikit lebih lambat. Tak merinci apa perubahan yang berubah ketidakberhasilan tersebut, Quartararo mengakui adalah sebuah kesalahan bagi Yamaha karena mengabaikan ban Hart. Terbukti kompon itu membawa Jack Miller ke podium tertinggi. Tentu saja saya melihatnya, saya berpikir cara mereka berkendara sangat cepat dan juga ban belakang Hart adalah ban yang tepat, ucapnya. Beberapa pembalap yang memakai ini tampil dengan baik, tapi saya dikejutkan saat berada di belakang Maverick Vinales. Dia tidak punya kecepatan yang bagus, tapi saya terjebak dan saya tidak bisa menyalipnya. Ketika disinggung berihal tersingkirnya bag Naya, Quartararo mengungkapkan dirinya mendengar suara saat pembalap Ducati ini jatuh dari motornya di tikungan tiga. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya mendengarnya jatuh. Saya kira dia jatuh tidak begitu jauh dari saya, tetap pembalap nomor 20 tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!